Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan bahas detail soal quarter life crisis Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya di account instagram Zain Permana Dan saya akan bahas detail itu sekarang Yuk simak dan kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Nah quarter life crisis itu sebetulnya apa ya Jadi kita akan bahas dulu apa maksudnya quarter life crisis Jadi sebetulnya dari terminologi dari istilahnya kita bisa bagi dua frase utama Yang satu kata quarter Yang satu lagi kata life crisis Kita bahas dulu quarter Jadi quarter itu diasumsikan orang itu hidup full Nah seperempatnya itu berapa gitu Jadi kalau diibaratin quarter itu a quarter seperempatnya Seperempat abad biasanya Jadi ini seratus Maka diasumsikan itu seperempatnya itu 25 Nah Jadi kalimat quarter life crisis itu pengen mendefinisikan Satu keadaan dimana seseorang yang berada dalam umur atau rentang umur 25 itu Mengalami satu problematika atau permasalahan tertentu Jadi quarter life crisis itu mau ngejelasin bahwa ada dinamika Yang umumnya terjadi pada umur 25 Atau orang-orang diantara umur 25 Terjadi sesuatu mekanisme psikologis tertentu Namanya quarter life crisis gitu Nah fenomena apa yang terjadi di sekitaran umur 25 Nanti saya akan bahas ya Apakah yang dimaksud 25 itu benar-benar fix harus 25 Atau seperti apa ya Apakah ada rentang lain diantara umur 25 Apakah bisa jadi ini tuh berapa gitu ya Apakah dari 20 mungkin Atau 18 Disini tuh 28 Atau mungkin malah 30 Nah ini pertanyaannya disini nanti kita akan jelaskan ya Tapi intinya gini Semua yang berada Di antara ini dan ini Itu ada fase atau dinamika yang namanya life crisis Punya yang namanya life crisis Nah kita sekarang bahas soal life crisisnya dulu Apa sih yang dimaksud life crisis Seperti apa life crisisnya Orang itu kadang suka salah mendefinisikan soal krisis ya Soal krisis Krisis ini bukan langka Ya krisis ini bukan langka Jadi kalau misalkan krisis pendidikan Bukan berarti pendidikannya langka atau gak ada Bukan Krisis gas misalkan Bukan berarti gasnya gak ada Krisis air Bukan Bukan berarti airnya gak ada Ya Tapi yang dimaksud dengan krisis atau krisis adalah Ini nih Kalimatnya gini Lack of option Jadi krisis itu bukan langka Bukan kelangkaan Krisis itu ketika kita tidak punya pilihan lagi Atau tidak punya pilihan lain Maka itu disebut dengan Krisis Atau krisis Nah saya kasih contoh aja Misalkan krisis pendidikan Bukan berarti sekolah itu jarang dan langka Bukan Tapi kita sebagai orang tua Itu lack of option Gak punya pilihan lain Kalau pengen nyekolahin Maka harus sekolah yang mahal Itu namanya krisis pendidikan Nah Indonesia itu krisis pendidikan Karena kita gak punya opsi Pilihannya apakah sekolah yang gratis Tapi ya pergaulannya gak bisa diatur Dan biasanya gak bagus Atau sekolah yang mahal banget Makanya orang tua udah gak punya pilihan lagi Mau gak mau harus bayar sekolah mahal Jadi berapapun biaya yang ditarahkan oleh sekolah Pasti orang tua tuh mau bayar Mau itu masuk SD itu sampai 20 jutaan 40 jutaan Itu karena krisis Bukan karena sekolahnya langka Sekolahnya ada Tapi kita lack of option Gak punya pilihan Nah krisis itu ketika kita gak punya pilihan Ya krisis itu maksudnya ketika kita gak punya pilihan lagi Nah makanya apa yang terjadi disini Yang terjadi adalah ketika satu generasi Yaitu di antara umur 20 hingga 30 Yang rata-ratanya dia 25 Mengalami sebuah krisis Dimana dia ngerasa lack of option Cirinya itu ketika anak muda itu tidak punya pilihan Ngerasa aku tuh gini-gini aja Aku tuh emang harusnya ngapain ya Lack of option Gak punya pilihan Jadinya oke abis ini ngapain ya Oh kayaknya abis ini kerja deh Soalnya orang lain juga seperti itu Itu berarti kita lagi masuk di fase namanya Life crisis Jadi life crisis itu Lack of option in life Jadi dalam hidup kita gak punya pilihan Kecuali milih apa-apa yang orang pilihkan buat kita Itu namanya life crisis Jadi kalau educational crisis Tadi seperti saya bilang contohnya kayak gitu Tapi kalau life crisis Kita lack of option in our life Jadinya kita gak bisa milih Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita Nah di anak muda ini Di sekitaran umur 25 Ada fase dimana Kita itu lack of option Kita ngerasa kita gak punya pilihan hidup lain Selain mengikuti apa yang orang pilihkan untuk kita Emang aku mau jadi ini gitu Emang benar gitu harus kuliah Emang aku harus kerja ini gitu Emang habis kerja harus nikah dan lain sebagainya Lack of option Itulah yang disebut dengan quarter life crisis Quarter life crisis Nah sekarang kita masuk ke apa yang menjadi sebabnya Apa yang menjadi sebab seseorang itu kena QLC ya Atau quarter life crisis Jawabannya sederhana Ketika seseorang tidak punya purpose Of life Jadi alasannya itu sangat filosofis Ketika seseorang gak punya purpose of life Gak tahu bahwa hidupnya ini untuk apa Sedari awal ngerjain apa Pengen apa Gak punya purpose of life Atau yang ngetrend sekarang itu Namanya istilahnya itu ikigai Ikigai Atau reason for being Reason for being Ketika kita gak punya reason for being Maka selamanya kita akan ngerasa dalam life crisis Ini hidup gue tuh mau dibawa kemana Emang hidup gue tuh mau gini-gini aja Nah itu namanya life crisis Sebabnya adalah kita sedari awal Tidak tahu akan dihabiskan apa hidup saya ini Akan dibawa kemana hidup ini Sedari awal tidak melakukan itu Maka kehidupan sehari-harinya Kegiatan hariannya adalah Ngikutin apa-apa yang dimintakan sama dia Apa yang ditunjukkan orang lain kepada dia Jadinya apapun yang orang bilang Ngikut aja Temen-temennya kemana ngikut Sahabat-sahabat yang bilang apa Hayu aja Gak pernah jadi orang yang betul-betul jadi influencer Yang betul-betul mengendalikan apa yang ingin atau tidak ingin dilakukan Sebabnya adalah itu Sesedana-sedana itu Gak punya purpose of life Nah cirinya kayak gimana ya Cirinya itu ketika temen-temen gak bisa ngejawab pertanyaan What am I doing Gue tuh lagi ngapain sih Ngapain sih ngerjain ini Ini itu untuk apa ya Apa sih yang sebenarnya lagi aku lakukan Kalau temen-temen gak bisa ngejawab lagi ngapain Dan ini untuk apa Temen-temen lagi ke quarter life crisis Lagi punya life crisis Jadi hidup gue ini untuk apa Gak bisa ngejawab itu Temen-temen lagi ada di life crisis Sesederhana itu pertanyaannya Maka gak usah ada alat ukur atau diagnosa tertentu Temen-temen masuk ke life crisis Ketika temen-temen gak bisa ngejawab Hidup temen-temen ini sehari-hari ini emang buat apa sih Ngapain sih ngerjain sekarang yang lagi dikerjain Kalau gak bisa ngejawab itu Dengan baik dan benar dan yakin Dan gak sampai bikin bingung Artinya temen-temen lagi ada di quarter life crisis Lagi punya life crisis Bingung sama ini hidup gue itu buat apa Akibatnya apa kalau kita masuk berada di life crisis Akibatnya kita akan mudah jadi emosian Mudah baper Kenapa? Karena kita gak mampu secara logis menjawab apa yang kita lakukan Maka kita sering mencari pembenaran Logika kita jadi gak nyambung Kita jadi mudah baper Sensitive sama orang Sekalanya sensitif sama orang Kita akhirnya jadi mudah untuk rebel atau ngeberontak Serba mempertanyakan Serba kritik dan mudah jengkel Nah kalau udah mudah jengkel sama sesuatu Kita jadi mudah ngeluh Jadi grampi Jadi penggerutu Kerjaannya ngeluh Terus protes Terus Makanya wajar Ternyata anak muda banyak yang ngeluh Protes mudah nyinyir Gampang ngomongin orang Bisa jadi karena dalam life crisis Mudah untuk ngejadiin orang lain Sebagai objek Tapi sulit untuk melihat ke dalam dirinya Apakah semua orang pasti mengalaminya? Kalau pasti itu iya Jadi setiap orang akan menghadapi satu fase Dimana dia kemudian akan mempertanyakan dirinya Terutama mempertanyakan soal jalan hidupnya Itu penting banget Jadi setiap di fase-fase kita Untuk ngambil satu keputusan baru Untuk masuk ke fase atau area baru Misalkan SMA ke kuliah Kuliah mulai ke kerja Atau ternyata ketika Kita mulai ngambil Untuk memutuskan Satu Wilayah dimana ini tuh baru Buat kita Life crisis tuh pasti muncul Akan muncul pertanyaan Gue ngapain ya? Bener gak ya? Gue ambil langkah itu? Jadi apakah setiap orang pasti mengalaminya? Jawabannya pasti Setiap orang pasti akan masuk di life crisis Apalagi ketika kita mulai mempertanyakan Apa sih yang ingin kita lakukan dalam hidup? Bener gak nih yang saya ambil jalan ini? Nah apakah quarter life crisis ini Hanya terjadi di umur 25? Enggak Umur 25 itu mediannya Kalau secara statistik tuh Kita ngambil median Untuk ngasih nama fenomenanya Untuk ngasih nama peristiwanya Namanya quarter life crisis Di umur 25 Walaupun faktanya Di antara tadi yang saya bilang Di antara umur Mulai 18 Walaupun itu kecepatan sih Kadang-kadang di 20 Sampai umur 28 Atau 30 Ya Nah diambil mediannya Nilai tengahnya itu Antara 25 lah Gitu Jadi Apakah terjadi di 25? Enggak Belum tentu Bisa jadi teman-teman yang di 20 Udah ngerasain 21 Ngerasain Pokoknya gini Di titik dimana teman-teman Mempertanyakan eksistensi Kenapa teman-teman hidup? Emang gue hidup tuh mau ngapain? Gue bakal gini-gini aja gitu Itu ciri bahwa teman-teman Udah mulai masuk ke life crisis Ketika teman-teman Mempertanyakan diri teman-teman Apa yang ingin dihabiskan dalam hidup? Soal eksistensi kehidupan teman-teman Maka disitulah Teman-teman masuk ke fase yang namanya Life crisis Sedang mikirin soal hidup Lagi lack of option Gak punya pilihan terkait hidup Karena bertanya kan Mau apa hidupnya? Walaupun beberapa penelitian Mengungkapkan memang ada Di umur 25 Pada tahun 90-an Yang sekarang itu bergeser Justru malah makin awal Untuk area-area Negara-negara berkembang Seperti Umur 22 tahun 21 gitu Nah Kalau umur 27 Itu memang Mitos ya Jadi karena Kebanyakan orang itu Jadi gini Kebanyakan public figure Dan artis Mau itu di Amerika Hollywood sana Dan juga beberapa artis di Korea Itu memutuskan Untuk bunuh diri Pada umur 27 Pada umur 27 Nah seolah-olah 27 itu puncak Dimana seseorang Mengambil keputusan Ya ada Kurt Cobain Janis Joplin Amy Winehouse Beberapa artis Korea Juga di umur 27 Tapi bukan berarti Life crisisnya 27 Bisa jadi life crisisnya Udah dimulai ketika 24 Tapi 27 Dia pikir bahwa Saya harus mengambil Keputusan Nah di 27 Jadi bukan life crisisnya Di 27 Tapi mengambil Keputusannya Setelah bertahun-tahun Memilih dan mencari Dan mengeksplorasi Gitu Yang mempercepat terjadinya Krisis dalam hidup kita Adalah Biasanya memang Tekanan sosial Atau Pembanding Jadi ketika Teman-teman di sekitar kita Udah pada lulus Pada cepat Udah pada nikah Dan udah pada beres Atau Teman-teman sekitar kita Sudah masuk Di fase-fase baru Dalam kehidupan Sementara kita Masih disitu aja Teman-teman kita udah lulus Kita masih kuliah Teman kita udah fase kerja Atau Kita sama-sama kuliah Tapi teman kita Kuliahnya sambil nikah Ada fase-fase yang membuat kita Otomatis jadi beda Secara environment Secara lingkungan Sosial juga jadi beda Nah Tekanan-tekanan itu Yang memang membuat kita Akan lebih cepat Untuk mempertanyakan Kehidupan kita Nah Lebih cepat mempertanyakan Kehidupan kita Otomatis akan membuat kita Lebih cepat Masuk ke dalam life crisis Dan disitu Bukan berarti buruk ya Itu bisa jadi positif Karena kemudian Dengan mempertanyakan hidup itu Kita akan jadi Cari tahu Dan mencari opsi Lack of option Karena tadi membandingkan Sama orang-orang Di sekitar kita Justru bagus Dan harusnya bersyukur Karena kita mulai saat itu Jadi ingin mengambil langkah Oke Gue harus nikah juga Atau gue harus cepat-cepat Lulus juga Gitu Nah Nah yang membuat kita Lepas dari Life crisis Adalah Bukan mikir Kita Lack of option Itu karena Kita Mengeksplorasinya Di pikiran Jadi kita Masuk ke krisis Jadinya galau Baper Dan grumpy Penggerutu Sukanya Rebel Pengennya ngeberontak Terus Pokoknya Serba pengen Protes Itu karena Kebanyakan di pikiran Eksplorasinya itu di pikiran Makanya Overthinking Tugas kita Bukan di situ Tugas anak muda Kemudian adalah Mengeksplorasi Pilihan Melalui Perbuatan Jadi perbanyak Aktivitas Perbanyak opsi-opsi Buka jejaring Dan pergaulan Itu langkah kuncinya Jadi ketika kita Masuk dalam krisis Mulai mempertanyakan Soal kehidupan kita Maka yang perlu Cepat-cepat dilakukan Adalah Buka opsi Peluang dan jejaring Sosial Supaya kita Punya lagi opsi Dalam kehidupan Abis kuliah Ngapain ya Buru-buru gaul Cari tau Telepon siapa Buka internet Jalan kemana Untuk cari tau Supaya kita punya opsi Abis kuliah Ngapain Jadi gak ngeliat Orang lain lagi Apa Dapet apa Orang tua Akhirnya turun tangan Orang tua Ngeliat kita Gak punya kerjaan Galau dan bingung Gak punggu Kerjaannya Gak jelas Maka orang tua Juga akan turun Ngasih ekspektasi Nekan kita Untuk kita melakukan Sesuatu Yang sesuai harapan Orang tua Yang belum tentu Harapan kita Maka Gimana mengatasi Life crisis Bukan di thinking Bukan dipikirin Tapi Di doing Lakukan Maka itu Overthinking itu Cara mengatasinya Adalah dengan Doing 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 Nah salah satu Yang berbahaya Juga adalah Terlalu sering Membaca Tapi tanpa Dieksplorasi Untuk mempraktekan Jadi posisi kita Harus yang Doing Bukan reading Aja Tapi Practicing What we read Practicing What we know Practicing Our knowledge Supaya itu Jadi Opsi-opsi Hasil eksplorasi Diri kita Itu yang penting Nah makanya Penting untuk Membangun relasi Walaupun kita Bukan orang yang Supel Tapi yang penting Tau Kenal Kita tahu Opsinya Kita tahu Mau ngapain Kita tahu Akan berkontribusi Dalam bidang apa Dan akhirnya Kita tahu Hidup ini Mau dihabiskan Untuk Apa Oke Bagaimana sekarang Cara mengatasi Quarter life crisis Kalau teman-teman Mengalaminya Jadi gini Di atas 25 Atau bahkan Di atas 230 Life crisis itu Akan tetap Terjadi Ketika tadi Syaratnya adalah Atau cirinya adalah Ketika teman-teman Mulai Kembali Mempertanyakan Apa sih Makna hidup Atau ketika Mempertanyakan Atau mulai Kehilangan Opsi-opsi Kehidupan Emang hidup ini Mau apa Dan mau Dibawa kemana Itu akan selalu ada Tapi Life crisis ini Akan menghilang Manakala kita Udah punya Life purpose Nah Yang paling Jadi obat Untuk life purpose Adalah Ini agak lucu Menikah Jadi menikah itu Ternyata membuat kita Punya life purpose Adanya pasangan Adanya suami Adanya istri Ketika kita interaksi Sama suami Itu istri Terus kita punya anak Anak itu bikin kita punya Sense of purpose Nambah lagi Purpose of life Jadi kita punya Esensi lagi Di kehidupan Kita punya opsi lagi Dalam hidup Kita punya sesuatu Yang diperjuangkan Jadi buat teman-teman Yang masih belum punya Salah satu obatnya Nikah Obatnya Nikah Tapi bagi yang belum Ngapain Nah makanya teman-teman Harus nonton Kayaknya video yang 4E Teman-teman harus Eksperimen Dan ngulik Bagaimana caranya Teman-teman dapat Hal-hal yang membuat Teman-teman itu Passionate di bidangnya Teman-teman itu Harus mulai Berprestasi Harus mulai Berkarya dulu Sering berkarya Dan sering Doing Doing And doing Yang penting itu Itu Jadi kemudian Nanti Quarter life crisis itu Bisa jadi Akan lebih membuas Ketika kita Makin ngebandingin Sama orang lain Orang lain Udah nikah Orang lain Udah punya anak Orang lain Udah punya kerjaan Orang lain Udah punya rumah Orang lain Udah punya mobil Udah lanjut S2 Lanjut S3 Dan perbandingan Lain sebagainya Itu akan membuat Kita makin kewalahan Kenapa? Karena standar itu Yang kita pakai Untuk mendefinisikan kita Kita seringkali Pakai standar orang lain Untuk mendefinisikan Siapa kita Dan sukses itu Nggak dilihat dari itu Teman-teman Sukses itu Sederhana Ketika kita bisa Memenuhi janji-janji Kita pribadi aja Itu penting Maka mulai dari Doing Mulai berkarya Bantu diri kita Supaya bisa Betul-betul Nggak thinkingnya Banyak Nggak overthinking Tapi banyak Doing Sekalinya doing Punya karya Kita bisa mengevaluasi Itu dan dari situ Kita bisa mikir Oh ini ya Hidup saya itu Gitu Oke Sekarang kita masuk Ke kesimpulan Jadi kesimpulannya Apa Dan harus ngapain Kesimpulannya Quarter life crisis itu Krisis Dimana kita Lack of option Jadi Ketika kita lagi Lack of option Lagi kehilangan Atau nggak punya Pilihan Antara Apa-apa Yang kita ingin Lakukan dalam Kehidupan Nah dari situlah Sebetulnya Apa yang perlu Kita lakukan adalah Banyak mengeksplore Dan bereksperimen Pada kegiatan kita Sehari-hari Anak muda Merupakan Masa Dimana kita Harusnya Mulai banyak Mengeksplore Segala sesuatu Supaya kita tahu Kita mau apa Dan mau ngapain Dalam kehidupan ini So Saran utama Buat teman-teman Adalah Gimana caranya Kita Di kehidupan kita Sehari-hari Mengeksplore Apapun yang kita bisa Eksplore Dan cari tahu Apakah saya bisa Ngasih kontribusi Disitu Indikator kontribusinya apa Ngasih karya Dan prestasi Itu yang Terpenting Kalau sampai Umur 25 Belum punya Karya Dan prestasi Otomatis Life crisis Itu pasti Ada Life crisis Pasti terjadi Sebelum itu terjadi Alhamdulillah Teman-teman Sudah nonton video ini Mudah-mudahan Bisa Gimana caranya Supaya teman-teman Bisa mengeksplore Apapun Kegiatan teman-teman Lagi di lingkungan Apapun Explore itu Supaya Jadi apa Karya Dan Prestasi Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Dan bantu Teman-teman Yang mungkin Sekarang lagi Ada di fase Quarter life crisis Untuk punya opsi Opsi di kehidupannya Supaya teman-teman Jadi orang Dan pribadi Yang lebih baik Dari sebelumnya Like dan subscribe Kalau teman-teman Belum subscribe Channel ini Jangan lupa share Ke orang-orang Yang mungkin Kayaknya lagi Overthinking Karena berada Di quarter life crisis Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih